Hmm, berhenti anak muda. Kamu pikir kamu mau pergi kemana dengan semua makanan itu? Kamu tidak bisa datang ke sini. Aku pasti tidak akan berikannya. Dan ini gadis hamil favoritku. Halo, sayang. Oh, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku punya ide yang bagus. Sekarang aku akan selipkan semuanya ke dalam sini. Siapa yang tidur di koridor? Mari kita mulai dengan transformasi ajaib. Aku pasti akan butuhkan rambut panjang, dan berapa riasan, dan pakaian feminim yang lucu. Aku pikir aku akan menjadi gadis yang cantik. Sekarang kita letakkan ransel di bawah gaun itu. Mari kita menyerinap masuk. Terima kasih untuk pakaian yang bagus. Dadah. Masuklah, sayang. Dokter sudah menunggumu. Oh, ibu yang baik. Dia akan menjadi... Oh, hamil lagi? Ayo, silakan masuk. Jangan sentuh itu. Aku harus melihat, dokter. Aku akan melahirkan. Oh, kue aku di sini. Apa? Oh, Brian. Wow. Ada apa denganmu? Oh, kau masuk dengan ide itu. Bagus sekali. Terima kasih. Malah aku bagi sedikit. Oh, tentu saja. Ini dia. Oh, terima kasih. Bagaimana aku makannya? Ini dia, sayangku. Enak sekali, bukan? Selamat siang. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kau olah? Kembalikan. Kau tidak bisa membawa itu. Apa ini yang kritis? Apa yang terjadi padanya? Aku terlalu banyak menonton TikTok berita ibuku. Aku mencintainya. Cepat bawa dia ke bangsal. Oh, sangat mudah dan dia sudah berada dalam masalah. Oh, siapa yang kau bawa? Apa? Apakah itu Brian ku? Apa yang terjadi padanya? Brian. Tidak. Kau harus membawa aku barang-barang makanan. Kenapa kau menjadi begini? Kau dia tidak bernafas. Apa kau melinya? Aku masih hidup. Itu hanya prank, teman. Aku membawa makanan dengan ini. Para perawat telah setuju untuk membantu kau dan memberikan mereka makanan. Ayo. Silahkan. Jun, tangkaplah. Oh, aku tahu aku tidak akan meninggalkanku tanpa makanan enak. Aku mau jamu. Aku punya pacar terbaik dirinya. Terima kasih untuk semua pengorbananmu. Aku mau cup-cup lagi. Semuanya untukmu, Fobi. Kau bisa mendapatkan semuanya. Baiklah, baiklah. Aku harus berfoto selfie dengan seragam. Oh, tidak. Bagus. Seragam ini cocok untukku. Sekarang aku pasti lulus sebagai milikku. Ingatkan ini pada jam tanganku. Sekarang kau bisa beristirahat. Apa, aku punya pengganti? Aku tidak ingat itu. Baiklah, kalau begitu. Aku akan pergi dengan meminum secangkir teh. Aku akan mengambil barang-barangnya. Apa kamu ingin buatmu? Sampai kamu harus lupakan apa yang kau lihat. Aku akan mengambil ini untuk Fobi. Mereka mencoba untuk makan permen lagi? Walaupun kau tidak boleh. Baiklah, kalau begitu. Kamu bisa makan lebih banyak. Karena aku membawa kotak lainnya. Oh, Brian. Hai. Kau kembali lagi dengan makanan enak. Sungguh menyenangkan. Akhirnya aku bisa mendapatkan permen kesukaanku lagi. Oh, Brian. Seorang perawat. Katamu, aku langsung mengenalimu. Apakah kau mengambil seragamu? Kembalikan kau pencuri. Mereka mencoba menyelipkan permen di belakang mu. Sampai jumpa, Fibi. Berhenti aku menangkap. Aku hafal wajahmu. Aku akan keluar dari sini. Oh, aku sangat muak dengan semua orang sakit kepala. Apa yang kau bawa? Permain lagi aku akan mengambilnya. Jangan berbat dengan tim. Bagus. Hai, Mia. Ini hari yang cerah. Kau tidak mengenalkan wajahmu. Tapi waktu makan siaku sudah habis. Jadi aku akan lepaskan gaun itu. Cari aku di ruang makan. Sepertinya aku butuh gaunnya. Penampilan perawat cocok untukku. Tapi aku belum pernah menjadi dokter. Mari kita cari tahu bagaimana rasanya. Mencoba penampilan. Wow, bagus. Seharusnya aku masuk sekolah ke dokteran. Seharusnya gemis sangat cocok untukku. Sekarang mudah untukku melinap barangkan untuk Fibi. Bagus. Oh, dokter. Tunggu. Aku sakit kepala sekali. Apakah kamu memiliki sesuatu? Oh, baik-baik saja. Apakah kamu mau pil? Tentu saja aku memiliki sesuatu untukmu. Tapi aku hanya punya coklat di sini. Dia tidak akan percaya ini akan membantu rasa sakitnya. Tapi M&M sepertinya terlihat seperti pil. Oke. Kita akan mencobanya. Aku menemukan obat yang tepat untukmu. Seharusnya segera membatuk. Oh, terima kasih. Tunggu sebentar. Kenapa ini terlihat rasanya seperti M&M? Harus melihat apa yang dokter berikan padaku. Tunggu sebentar. Ini permen. Coba lihat kopermu. Kau dasar bajingan. Halo. Aku ingat perjanjian kita, Mia. Ini pasienku. Dia mengalami shock gula. Kau harus membiarkannya kami lewat. Oh, apa yang di lantai? Apakah itu tangkat permen atau hanya aku? Aku mengerti. Aku menangkap kakak itu. Tunggu sebentar. Aku harus melihat semua ini. Keluarkan dari sini. Apa yang dikatakan di koran sekarang? Halo, setelah malam wanita cantik. Aku butuh istri baru. Aku tidak berpikir. Aku menemukan di sini. Tapi mau kau menjadi cinta ke seratus satuku, aku bisa melakukan apapun. Kapan kita akan pergi ke Dubai atau Turki? Aku tidak peduli. Oh, bagus. Aku akan pergi sebelum dia menyadarinya. Gadis cantik di sini datang untuk mencari istri baru. Apa? Apalagi yang dilakukan seorang pria pada operas sabun Turki di sini. Kamu lucu tapi tidak akan menemukan istri di sini. Eh, apa kamu belum mengerti? Ini aku, Brian. Dan aku berhasil menyenangkan masuk ke dalam barang favoritmu. Yeay, kau adalah pria terbaik dunia. Aku juga ingin makanan enak. Ini melikis semua yang aku sukai. Jane, apa yang kau lakukan? Aku pikir pakaian ini terlihat lebih baik untukmu. Haha, kau sangat lucu. Ayo kita makan permen bersama. Oke, aku harus menyelinapkan keripik favorit fobiku. Aku sudah mendapatkan ide yang bagus. Aku bisa menyelinap kemasannya ke dalam lengan jaket dan pura-pura bawa itu adalah tanganku. Sikat palsu tidak ada yang bisa membuatku ketahuan. Oke, bagus. Sekarang kita buat wajah sedih seolah-olah tanganmu baru saja patah. Betul kan? Suster, aku butuh bantuan segera. Tanganku patah. Lihat, aku tidak bisa merasakan apapun. Oh, kamu harus segera ke dokter. Aku merasa sakit. Reaksi yang luar biasa seharusnya aku melakukannya. Kita harus pergi ke fobik. Oh, lenganku. Aku tidak bisa merasakan tanganku. Fobi, aku menyelinap barang dan mematakan lenganku di seratus tempat. Aku kehilangan tulang. Lihat. Aku harus duduk. Maaf, Jean. Tapi kau tahu betapa buruknya perasaanku. Tapi segera itu ada nyelucon. Tanganmu apa? Hah, ya kehilangan lenganku karena barang-barang itu. Itu bagus sekali. Aku benar-benar tidak butuh ini lagi. Tapi aku akan kutunjukkan apa yang aku bawa. Fobi, aku punya keripik favoritku di sini. Keluarlah dari bawah selimutmu. Bagus. Aku membawanya untukmu dengan kedok lengan patah. Perawatnya pingsan. Hah, makanlah. Ayolah, Jean. Ambil. Kamu akan melakukan untukmu. Baiklah. Aku akan menangkapnya. Karena kamu sulit sekali di sini. Terima kasih, Brian. Aku tahu kamu akan bantuku dengan barang-barang ini. Anak muda, permain apa yang ada di dalam pesawat? Kembalikan. Semakin komunolog, semakin sulit bagimu untuk mengambil permain itu. Apa? Mereka mengambil permainnya? Bukan begitu caranya. Kita harus menjemunyikannya. Aku punya ide. Aku akan berpakaian seperti Satpam dan bisa masuk pesawat dengan permainku. Macamlah tempat saya akan membantuku. Hei, Pak Satpam. Kau memiliki tangan yang kuat. Tentu saja. Kemana kamu pergi? Hei, hei, teman. Apa kau tersesat? Apa kau melihat waktu? Sudah waktunya bagimu untuk makan siang. Kau tidak perlu mantra pingsan karena lapar. Aku akan mengertikannya. Oke, wanita cantik. Oke, semua baik-baik saja. Tapi berikan beruang berketanyaan. Semoga penerbahanmu menyenangkan. Ini juga harus mengambil. Oke, aku bisa mengambil permain ini untukku. Hari yang indah untuk berlibur. Semuanya bagus. Sekarang bisa menikirkannya. Para penumpang yang terhormat, dapatkan beberapa perang. Oh, ini dia. Oh, Chiki. Oh, oh. Dia kembali. Oke, jangan bernafas. Mungkin dia menyadarinya. Oh, takut. Halo, teman. Apa semua baik-baik saja? Hah, makanan? Turun, dasar. Dasar kau penipu. Aku akan pergi ke mala dewa untuk berjemur di sana repartahari. Bolehkah aku masuk? Uh, kasar. Kayak bisa aku menyembunyikannya? Tolong. Aku akan berhati-hati. Oke, hati-hati. Halo, ini surat-suratku. Aku tidak membawa barang-barang terlarang. Tidak ada permain atau apapun. Semua baik-baik saja. Oh, dan siapa kamu? Aku tidak mengerti apa yang ada di balik sini. Oh, terima kasih. Oh, jangan berterima kasih. Pergilah ke pesawat. Semoga penerbanganmu menyenangkan. Lihatlah apa aku berhasil menipunya. Oke. Bisakah kau mendapatkan coklatku? Fori! Terima kasih sudah membantu. Akhirnya coklatu Fori itu kembali. Apa yang kau lakukan? Itu adalah punyaku. Baiklah, ambil saja. Could you please? Bolehkah aku mengambilnya juga? Oh, terima kasih. Bukan masalah. Aku juga menyukai coklatnya. Terima kasih setinggi-tinggi untuk kenikmatan manis ini. Tidak, kamu tidak akan nolos dengan bagasi manis itu. Apa? Apakah aku bisa mengambil barangnya? Oh, tentu saja. Aku punya ide. Aku seorang gitaris dan aku menggunakan kemampuan teknikku semaksimal mungkin. Ini adalah yang terbaik. Apa? Lihatlah permainanku. Ini. Oh, my God. Kita benar-benar harus menyembunyikannya. Lihatlah. Ayo. Selama musisi mendistreknya, kita bisa masuk. Ayo, Kara. Ini adalah musik favoritku. Yeay, aku suka sekali waktu aku muda. Halo. Apa yang ada di mulutmu? Skittles. Berikan itu permainnya. Ayolah, kau tidak akan masuk dengan dia. Oke. Oke. Silahkan masuk. Ayolah. Apa yang terjadi? Kita tidak boleh bawa permain. Oke, aku akan menyembunyikan Kit Katku di tempat yang tidak pernah diketahui. Halo, Catpam. Apa kau mau trik? Aku memegang Kit Katku dan lihat. Dan itu ada di dia. Oh, tidak. Oh, itu adalah trik yang bagus. Haha, awas. Sampai jumpa di pesawat. Berikan cikinya. Dan kau tidak akan masuk dengan itu. Bagus. Ini dokumenmu. Silahkan masuk. Siapa selanjutnya? Ops, aku menjatuhkan dokumenku. Betapa cerobohnya aku. Aku akan mengambilnya. Oh, berhenti mana, Tepet? Halo, Pasatpam. Apakah kau melihat surat-suratku? Aku tidak akan memaafkanmu. Kau melihatnya. Semuanya bagus. Dengan dokumenmu, silahkan masuk. Aku akan mengantarnya. Oh, ayolah sayang. Maafkan aku. Maaf, Pam. Semoga aku tidak menyinggung perasaan siapapun. Maaf. Aduh. Apa aku sudah masuk ke dalam pesawat? Oke. Aku tidak akan melihatnya. Tapi aku memiliki banyak permen. Oh, selamat pagi. Mari kita lihat dokumennya. Semuanya baik-baik saja. Tapi, hey, apa itu? Jangan bilang itu bantal. Mereka mengambil marshmallow-nya. Mereka pasti mengambil keripiku juga. Halo, Pasatpam ini tanda pengenalku. Apa kau menganggapku bodoh? Sekarang kita bisa melihat dokumen. Aku punya ide. Hey, apakah kamu mau melihat strik? Aku adalah seorang pesulap. Sekarang telur ini akan menghilang dan berada di balik kerah batumu. Lihatlah. Voila. Satu, dua. Bagaimana bisa? Aku akan mengambil. Dan begitulah caranya mengambilnya. Bagaimana aku bisa menyelundupkan telur coklatku? Oh, benar. Aku punya ide bagus. Aku akan berpakaian seperti seorang petani dan mengoloskan coklat putih di atas telur coklatku. Oke, sedikit lagi. Sempurna. Tidak akan menyadari bahwa itu adalah telur coklat. Hanya perlu membawanya ke pesawat dan makan semuanya. Keranjang telur palsuku siap. Jadi, dia dari mana? Hei, itu punya aku. Ini dokumennya. Oke. Kau bisa masuk. Halo, penjaga. Aku akan masuk dan dengan telur segar dari ayam-ayamku. Apakah semua sudah beres? Bagus. Sangat aneh dua petani berturut-turut. Halo, aku sedang dalam perjalanan bisnis ke Turki. Aku tidak membawa makanan manis. Bisa kau meriksa? Boleh aku lewat? Apa kamu percaya? Terima kasih. Halo, ini tiket dan dokumenku. Hei. Oh, tahan aja jatuhkan. Oh, aku lihat kau melihat membawa snek. Pergilah. Oh. Halo, Tuhan Penjaga. Ini dokumenku. Mengapa kalian semua berpakaian seperti itu? Apa kamu akan pergi ke topeng? Oh, maaf, Putri Diana. Maaf. Silahkan masuk. Semoga benar-benar menyenangkan. Halo semuanya. Aku tidak bisa terbang dengan tangan kosong. Jadi aku membawa beberapa makanan manis. Cupacup strawberry yang lezat. Hmm, enak sekali. Ups, itu jatuh. Aku akan mengambilnya, Putri Diana. Ini cupacup semua. Apa? Itu ditutupi dengan wall. Aku tidak bisa melakannya. Aduh, tepat di dahiku. Tapi aku punya yang lain. Di balik laun ratus selalu ada sesuatu tempat rahasia yang manis. Di sini aku punya menyanyikan coklat favoritku. Silahkan. Ambillah. Selamat siang. Mari kita lihat dokumennya dan tiket untuk diperiksa. Semua baik-baik saja. Tapi yang ini harus pergi. Aku lihat kombo permain skitel. Bungkus lapuk tanganmu. Gimana permainnya? Apa aku membayangkan sesuatu? Maaf, mungkin aku terlalu banyak bekerja. Masuklah. Hei, hei. Kami adalah penggambarmu. Kami dengar kamu butuhkan pemandu sorak untuk bertandingan barumu. Maka kamu bawa aku bersamamu? Wow, dia sangat ganteng. Oke, mari kita lihat tasmu. Apa kau yang tidak membawa permain? Ah, bau sekali. Busuk kaos kaki kotor. Masuklah. Kita sudah berlari. Ayo tunggu. Kamu ada keripik di kopermu? Hampir saja mereka masuk. Tapi tidak. Nenek, sembunyikan manisannya. Halo, penjaga ini. Kami mau pergi ke pesawat. Nenek sangat kedinginan di sini. Nenek lebih suka menghangatkan diri di bawah sinar matahari. Biarkan kami lewat. Terima kasih, Hore. Aduh. Awas. Aduh, aku sakit kepala. Aku harus mengambil cuti. Oh, dokter. Aku butuhkan kamu. Bisa kau memberikan sesuatu untuk sakit kepalaku? Satu pil. Ini dia. Ini akan memberikan bantuan untukmu. Oh, bagus. Oh, ada yang aneh. Kenapa dia kenyal dan beraroma stroberi? Oh, ini skitlos. Pergilah. Aku hanya ingin mau sedikit yang rasa manis. Waktu kalian sudah habis, gambarlah bayi Yoda. Tantangan diterima. Aku akan menggambar kepalanya. Dan tentu saja yang paling penting adalah matanya. Itu dia. Wow, keren. Aku juga akan mewarnai milikku sekarang. Lihat. Oh, nenek bilang waktunya sudah akan habis. Kita harus membaliknya. Ayo. Itu cukup keren. Ya, aku agak lucu juga. Hmm. Adikmu memang lebih baik. Bahkan Yoda kecil pun memilihnya. Biarkan dia menjadi pemenangnya. Hmm. Ayo. Hore, aku menang. Dan benar-benar datang padaku. Hai, biar aku peluk kamu segera. Kamu lucu sekali. Kau sangat lucu. Lihatlah boneka yang cantik ini. Cantik sekali. Nenek senang kalian menyukainya, cucu. Tapi ini bukan hanya boneka. Ini adalah kue. Lihat. Ada pelangi di dalamnya. Ayo mulai menggambar. Oke, siluetnya sudah selesai. Apa selanjutnya? Bagus. Aku lebih cepat. Aku hampir selesai. Uh-oh. Apa? Oh, merah muda. Ini dia. Terima kasih. Itulah yang kubutukan. Baiklah, baiklah. Waktunya habis. Ayo mari kita berlarikan. Cukup kerahasiannya. Ayo kita lihat sekarang. Wow. Hmm. Ini bukan seorang putri, bukan. Yang ini lebih mirip seorang putri. Gadis yang baik. Kau menang. Ambil lah kuemu. Yay. Semua kue milikku. Lepaskan tanganmu. Ah, aku punya ide. Hei, aku pikir namamu ada di sana. Kau benar. Hmm. Ini lezat sekali. Enak. Hei, apa yang kamu lakukan? Dia milikku. Jika memang begitu, makanlah kue ini. Ambillah. Beraninya, kak. Itu saja. Aku sudah selesai denganmu. Kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada hidupmu. Ambil itu. Apa itu baik untukmu? Hahaha. Kita berhasil. Hei, apa yang kalian lakukan di sana? Lihat di sini. Aku punya beruang gamibesera. Ah, di mana pun berwaktu. Ah, sudah mulai. Oke, aku akan mulai. Itu dia terlihat bagus. Sekarang, kita harus mengecatnya dengan warna merah. Apa kau mau membantuku? Ayo. Ayo, aku akan membantumu. Ini sangat bagus. Kita melakukannya dengan baik. Kita kehabisan waktu. Sekarang kita bisa membalikannya. Satu, dua, tiga. Ayo. Indah sekali. Baik-baik. Mari kita lihat kemampuan kalian. Nah, itu tidak buruk. Dia sedikit lemah. Itu yang besar di sana. Seperti kamu patas menang. Ini beruang bergetah. Silahkan ambil. Oh, ya. Terima kasih. Apa kamu mencobanya? Ayo kita makan bersama. Hmm, ini sangat lezat. Kalian menyukainya, kan? Ayo, semuanya berdiri. Nenis punya hadiah baru. Hadiah yang keras. Hadiah yang lebut. Ada pria kecil yang lucu ini. Kalian menyukainya, bukan? Dan waktu dimulai. Aku akan menggambar kelinci seperti ini. Hal yang paling penting adalah mendapatkan warna yang tepat. Aku tidak akan menyerah padanya. Hal utama adalah jangan melampai ku kontur. Nah, apa yang ada di dalam kontur bisa dipadukan, bukan? Wow. Ada apa, Nenek? Apa waktu kita sudah habis? Baiklah, mari kita balikkan. Wow. Wow, itu kelinci yang tampak lucu yang kau pegang. Punya aku juga lucu. Mari kita lihat siapa pemenang. Entahlah. Dia jelek. Tapi yang ini lucu seperti aslinya. Oh, anak baik kau menang. Kelinci ini milikmu. Oh, dia sangat lucu. Kamu bisa mengelus-elusnya. Oh, siapa yang mengambil talinya? Unicorn terbang. Hadiah kalian selanjutnya. Waktu dimulai. Tenang, aku bisa menggambar unicorn itu dalam lima detik. Sudah aku bilang, yang harus aku lakukan adalah mewarnainya. Oh, kamu menggunakan warna kuning juga? Keren. Aku akan menggunakannya untuk tanduk dan juga serainya. Dan sekarang, merah muda. Adik, ayo. Itu dia. Bagus sekali. Sangat bagus. Bagus sekali. Kita kehabisan waktu. Apa yang kalian dapatkan di sana? Oh, mereka membaliknya. Bagus. Sangat menyerangkan. Ayo kita lihat apa yang kalian punya. Oh. Oh, ini agak jelek. Tapi yang ini bagus. Inilah yang aku sebut unicorn. Ini adalah kemenangan yang pasti. Unicorn datang padamu. Dia terbang ke arahku. Oh, more. Aku bagus, bagus. Aku mendapatkannya. Dia sangat keren. Lihatlah betapa jahatnya burung yang aku miliki. Dan dia sedang menunggu pemenangnya. Waktu mulai. Oh ya, kita siap. Tentu saja. Ini di adonannya. Dan pertempuran berwarnai. Aku sedih seperti burung yang sedang marah. Aku akan melukis kalian yang terbaik. Ini siluetnya. Tentu saja alis, mata. Dan kalian bisa mulai melukis. Paru kuning. Mata putih. Dan aku akan mengecat yang lainnya dengan warna merah. Itu dia. Aku rasa kita kehabisan waktu. Ayo adik saatnya untuk kembali. Terima kasih aku sudah mendapatkan milikku. Ayo pergi. Oh ya, aku lebih baik dari itu. Jangan merasa terlalu buruk. Oh, waktunya habis. Biarkan aku melihat apa yang kalian punya. Bukan seperti itu, sayang. Ini adalah sesuatu yang lain. Sekor burung yang sangat marah. Kau mainkan peranan ini dengan baik, cucu. Tangkaplah burungnya. Keren. Lihatlah panda kecil yang lucu ini. Ada permain di dalamnya. Oh, aku tidak punya jam tangan. Aku punya penunjuk waktu. Waktu dimulai. Mari kita melakukan kelas. Bolehkah kita melakukannya? Ya, yang utama adalah mencurahkan perhatian yang cukup pada detail wajah. Sekarang kita mulai mengecat semua dengan wadonan putih. Untunglah panda hanya memiliki sedikit warna. Waktunya sudah habis. Waktu habis. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat balikan. Itu lebih baik. Ayo, ayo. Aku menunggu. Apa yang terjadi? Cepat tunjukkan padaku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Baik, baik. Oh, itu sangat jahat. Apakah itu terlihat seperti pandaku? Yang ini terlihat seperti pandaku. Kau sangat pintar. Tentu saja hadiahnya milikmu. Yeay. Lihatlah betapa banyak permain yang ada di sana. Dan tas ranselnya juga sangat lucu. Bagaimana menurut kalian? Keren, kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.